Assalamualaikum, baraya Asep Andri Kita ketemu lagi di channel Asep Andri Sekarang kita akan jalan-jalan di kota Tasik Malaya Di era pembatasan ini ternyata kota Tasik masih ramai Ini sekitar pukul 11 di perempatan Nagarawangi Kita lihat baraya Asep Andri, lampu merah Kita coba tertiblu lintas Ini di pandemi ini ketika COVID Delta mulai meraja lela di Kota Tasik Pemkot sedang membatasi kegiatan masyarakat Kota Tasik Tapi ternyata dilihat tidak ada bedanya baraya Asep Andri Masih rame, cukup padat Ini perempatan Nagarawangi Kita jalan menuju ke jalan Haji Jenam Mustafa 2 Lajur Ke arah Padayungan Kita lihat Inilah Kota Tasik Malaya dengan moto Tasik Kota Tasik Alhamdulillah Asri ya Tengah ada jalur hijaunya Inilah suasana tengah hari Di Kota Tasik Ini ada hotel berbintang 4 Grand Metro namanya Ini nih Ini nih hotel yang ada salah satu hotel berbintang 4 di Kota Tasik Meskipun kota yang jauh dari Ibu Kota Jakarta Tapi Kota Tasik memiliki moto berbintang 4 Ini jalur protokol di Kota Tasik dengan nama jalan Haji Jenam Mustafa Diambil dari seorang tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Tasik Malaya Ini jalan paling terkenal kalau di Jakarta itu namanya Jalan Jenderal Sudirman Kalau di Tasik jalan Haji Jenam Mustafa Ini rumah sakit yang dimiliki rumah sakit swasta yang Bonafit Itu rumah sakit TMC Baraya Asep Andri Rumah sakit TMC Salah satu rumah sakit terkenal di Kota Tasik Malaya Selain rumah sakit daerah Rumah sakit umum daerah yang bernama Dr. Soekarjo Rumah sakit Islam Dan juga rumah sakit TMC Kita menuju ke arah Padayungan Baraya Asep Andri Namun sebelumnya Nah ini ada Termasuk icon juga Icon Plaza di Tasik Yaitu Asia Plaza Atau dikenal dengan masyarakat Tasik itu AP Baru ditanya mau kemana Mau ke AP ya ini Nah ini Asia Plaza Mungkin diantara Baraya Asep Andri Udah pada kesana main ya Salah satu yang terbesar di Kota Tasik Menuju arah Perempatan Atau bukan perempatan ya Satu, dua, tiga, empat Betul, empat, lima Kalau dengan jual kesana Tapi istilahnya perempatan padayungan Kesana ada traffic light Atau lampu lalu lintas Jadi Inilah suasana dari Kota Tasik Di siang hari Menjelang Juhur Kita ketemu lagi dengan lampu lalu lintas Dan ketemu lagi dengan Lampu merah Unturan kita yang pertama Kita bisa bercerita Baraya Asep Andri Ini kalau ke arah depan Lalu kesana Ke arah depan itu Kesana Itu menuju Tasik Tasela Tasik Malaya Selatan Baraya Asep Andri Disana Kurang lebih 60 kilo Ada Cipatujah Nah disana Kesana lurus ya Nah itu yang ada Kendaraan merah itu Cipatujah Pamejahan Karang Nunggang Cibalong Ya kesana itu Kalau ke arah kanannya Kesana Itu kembali ke arah Garut Bandung dan Jakarta Nah Kalau ke arah kiri Nah kesana yang ada mobil merah itu Itu Ke Tasik Malaya Kota lagi Ke Bisa ke arah Ciamis Bisa Ke Brigip Ada Brigip disana Ke Cicuruk Oh iya Ada Universitas Negeri terkenal Kita punya itu ke arah Universitas Siliwangi Ya Sekarang Namanya Unsil juga Karena Unsil Tidak N nya 2 Tapi 1 Unsil Universitas Negeri Siliwangi Alhamdulillah Kata Tasik memiliki Universitas Negeri Yang dibanggakan oleh Masyarakat Kota Tasik Alhamdulillah Ya Sebentar lagi Ini Traffic light itu Muter Ya Baraya Asep Andri Itu dari Kanan Ini ke kita Sebentar lagi Sekian detik lagi Nah Itu udah kuning Yuk Kita berangkat lagi Kita menuju Ke arah Kawalu Biar Cerita Atau bukan cerita Jalan-jalan Di jalan protokol Kota Tasik Malaya Kota Tasik Malaya Ini Padayungan Pasar Padayungan Di kanan Pasar Padayungan Ini ada Bis-bis 3 per 4 Ini Arahnya banyak Ke Tasik Malaya Selatan Ada ke Pamayang Tuh itu Ada ke Pamayang Ada ke Karangua Banyak disini Nah Sebelum dari terminal Induk Kota Tasik itu Biasanya ada disini Bukan terminal Bayangan Ini terminal kecil lah Sebentar dia itu Disini 10 sampai Seper 4 jam Berhenti dulu Cari muatan Langsung Kesana Giliran Nah Ini udah lepas Dari Padayungan Baraya Asep Andri Sekarang Kita Kalau orang Tasik menyebutnya Ini sebentar lagi Ada jalan Cagak Mungkin tahu Kalau orang Sunda Itu cagak Itu nyagak Gitu ya Nyagak Jadi sebentar lagi Disana Di depan Ada 2 jalur Ada yang ke kiri Itu ke Pusat Kelomgelis Kelomgelis Kerajinan khas Kota Tasik Nanti mungkin Adalah Di channel Selanjutnya Bukan di channel Di youtube Selanjutnya AA Asep Andri Akan menceritakan Kelomgelis Nanti Nah Gitu ya Ada konten khusus Untuk Kelomgelisnya Nah Sekarang Kita Menuju Ke arah Lurusnya Yaitu Ke Kawalu Dimana Mungkin juga Baraya AA Baraya Asep Andri Tahu Bahwa Kawalu itu Adalah Pusat Bordir Nah Yaitu Pusatnya Di Kawalu Salah satunya Ada Sakuling Ada Tanju Ada Cibeti Dan mungkin Nanti juga Bukan mungkin Pasti AA Akan membahas Masalah Konten Bordir Yang ada Di Kawalu Kita Sekarang Sekitar umum dulu Kita bahas Jalan-jalannya Yang tadi Berangkat dari Jalan Haji Jena Mustapak Dan mungkin Itu saja Itu saja Baraya AA Baraya Asep Andri Untuk Cerita Jalan-jalannya Di Jalan Protokol Kota Tasik Malaya Mudah-mudahan Semuanya Sehat selalu Dan jangan lupa Tolong Di subscribe Di like Dan di komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh